Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Atas kesempatan untuk bisa mengikuti Ikhtibar Tasfiah atau Tahdid Mustawa Calon Masjid Suha Baru di Presiden Al-Azhar tahun 2023 Bersalawat salam bagi baginda nabi kudwah kita telah dan kita Mudah-mudahan niat baik teman-teman bisa tercapai Menjadi mahasiswa Al-Azhar tahun 2023 Kita langsung kepada tata tertib dan aturan teknis ujian yang akan teman-teman ikuti Yang pertama adalah peserta telah terdaftar sebagai peserta resmi Kalian sudah mendaftar dari awal dibuka sampai ditutup Sudah mendapatkan nomor pendaftaran Sudah membayar biaya sebesar Rp450.000 Dan teman-teman sudah masuk ke dalam grup WA atau Lajenah Ujian Pastikan teman-teman mendapat nomor Rokom Julus Atau nomor ujian Nomor unik sendiri yang nanti akan berfungsi sebagai username Serta teman-teman yang belum mendapatkan Rokom Julus Segera hubungi nomor pusiba Bagaimana caranya? Telepon sekali, dua kali, tiga kali, bahkan puluhan kali Kirim WA berlasan kali Supaya direspon sebelum waktu ujian dimulai Karena berdasarkan penjelasan dari Pengurus pusiba Ada ujian syafawi Lisan dulu Baru tulisan Ada yang tulisan dulu baru Baru lisan Jadi dibalik Sehingga teman-teman harus betul-betul memperhatikan itu Yang ketiga Peserta tergabung dalam Lajenah Ujian Grup WA Pastikan kalian ada di dalam situ Lajenah tidak boleh pindah Tidak boleh masuk sembarangan Sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh panitia ujian Dari pihak pusiba Kemudian Perlengkapan teman-teman Diupayakan perlengkapannya adalah laptop Visi atau tab Apakah boleh pakai HP? Boleh Hanya Kalau menggunakan HP yang layarnya Kecil Tentu Kemungkinan besar Akan sedikit berpengaruh terhadap Daya lihat teman-teman Karena beberapa soal Disampaikan ada yang Mengecoh Mengecoh Sehingga kalau dilihat dengan visi Tab Ataupun laptop Laptop mungkin akan lebih jelas Silahkan Menggunakan Menggunakan handphone Jika tidak ada Visi laptop atau yang lain Boleh Hanya saja Kemungkinan akan sedikit kesulitan Kedua Terbaik di tempat Anda Gak apa-apa Bayar dulu lah Mungkin kuotanya itu Sekitar Gak sampai 10 giga Mungkin bayar Misalkan telkomsel 100 ribu Tapi pastikan Jaringan teman-teman Bisa lancar Kalau di daerah itu Misalkan yang lancar Malah eksis Beli eksis Yang betul-betul Jaringannya itu baik Kemudian yang ketiga Pastikan audio Yang Anda gunakan Jelas Gunakan headset Seperti gambar Mbak-mbak Yang ada di situ Atau boleh pakai Earphone biasa Atau pakai TWS Sesuai dengan Yang Anda miliki Kualitasnya yang baik Minjem gak apa-apa Atau untuk sehari Dua hari ini saja Pastikan Karena akan ada Soal yang sifatnya Istima Mendengarkan Omongan Yang ada Di soal ujian Nah selanjutnya Jadwal ujian Satu Ujian dilaksanakan Stimulan Antara ujian tulisan Atau Dan ujian lisan Pada hari yang sama Pada hari yang sama Jadi kemarin Edaran-edarannya itu Lisan dulu Habis itu Tulisan dulu Baru lisan Ternyata ada Ada semacam Semacam info terbaik Koul jadidnya Dari Pusiba Bahwa Stimulannya Ujian Tulis Dilaksanakan Dalam beberapa Gelombang Ada slide-nya Ada gambarnya Sendiri Kalau gak salah Itu Ada beberapa Lapan Kalau gak salah Sesi ya Tergantung sesinya Teman-teman Tidak bisa Teman-teman Itu Numpang Di sesi yang lain Gak bisa Kalau tadi ditentukan Sesi ini Jam sekian Sampai jam sekian Harus jam sekian Jam 10 sampai jam 12 Harus jam 10 sampai jam 12 Gak boleh Minta diundur Gak boleh Tidak ada kata lain Jadi buat yang sibuk ini Sibuk itu Maka kosongkan dulu Kesibukan Karena tidak akan ada Susulan Yang ketiga Peserta harus siap Dan hadir online Selambat-lambatnya 10 menit Sebelum ujian dimulai Jadi stand by Kalau perlu setengah jam Setengah jam Itu ideal Bukan 10 menit Jadi stand by Pastiin Kalau ujian lisan Zoom-nya nanti Dicoba dulu Dipraktikin dulu Dengan teman Bener gak Bisa gak Kelihatan gak Videonya Kedengaran gak suaranya Jangan sampai Kayak yang tadi itu Sudah berjalan Ternyata dia gak denger Karena gak ngerti Menggunakan aplikasi Zoom Karena selama ini Dia di Di pesantren Tiga Peserta harus Sudah siap Hadir online Selambat-lambatnya 10 menit Kita sarankan tadi 30 menit Peserta ujian masing-masing Gelombang Ditetapkan berdasarkan Lajenah Terpilih Yang akan diumumkan Pusibamulali grup Jadi grup WA Bagi yang belum Dapat grup WA Pastikan hari ini Juga Malam ini Juga Ketika anda Tonton ini Hubungin Pusibamulali Bagi yang belum Dapat jadwal Pusibamulali Eh maaf Belum Yang bagi yang belum Dapat grup WA Dari Pusibamulali Pastiin Yang kelima Peserta tidak dapat Meminta pindah Lajenah Atau jadwal ujian Yang telah Ditetapkan Tadi sudah saya sebutkan Sehingga teman-teman Tidak ada pilihan lain Ikutin itu Geser Sakit Dan lain-lain Juga tidak ada toleransi Al-Azhar itu begitu Kalau ujian itu Ya Kayak Perang Memang betul-betul Sadis Tidak ada toleransi Jadwal ujian Jadwal ujian Hari Kamis Besok Ada Banat Lajenah Lajenah 1 Sampai 21 Ini ya Tahririnya Jam 11 Syafawinya Jam 2 Tuh Ada ya Kemudian Kamis juga Tanggal 25 Mei Besok juga nih Kamis juga Syafawinya Lebih dulu Lihat Lajenah 22 Sampai 41 Syafawinya Lebih dulu Jam 11 Teman-teman Yang Lajenah 1 Sampai 21 Tahriri Tulisan Yang 22 Sampai 41 Malah Syafawi Gitu ya Jadi Banat itu Lajenah 1 Sampai 41 Dibagi Dua Dua Bagian Sementara Yang Banin Lajenah Itu Ada 1 Sampai 85 Ini Ruang Ruang Ujian Maksudnya Lajenah Itu ya Yang Banin Lajenah 1 Sampai 21 Tahririnya Jam 11 Syafawinya Jam 2 Sama Kayak Banat Tadi ya Karena Hari Jumat Libur ya Orang Mesir Libur Jadi Tidak Aktif Nah Hari Minggu Lajenah 22 Sampai 42 Hari Ahadnya Lajenah 43 Sampai 64 Paginya Tahririnya Siangnya Syafawi Sementara Lajenah 65 Sampai 85 Syafawi Dulu Baru Kemudian Tahriri Jelas ya Teman-teman ya Pastikan Anda Sesuai dengan Lajenah ini Tidak bisa Pindah Tidak bisa Geser Tidak ada Toleransi No Toleransi Toleransi itu Tidak laku Di sini Toleransi itu Di luar sana Tata cara Satu Sistemnya adalah CBT Apa itu Ujian berbasis komputer Komputer Base Test Jadi berbasis komputer Jadi bukan Kertas Bukan ini dan itu Soalnya Pilihan ganda Soalnya Pilihan ganda ABC Kalau kita bilang Kalau ini Arab Alibatasa Durasi Waktunya Dua jam Dua jam Dua jam Nah materi ujian Materi yang diujikan Meliputi Memahami bacaan Jadi ada teks Disajikan Tanpa harokat Teman-teman baca Kemudian Baru difahamin Atau Teman-teman mendengar Istimah Ada suara Teman-teman dengar Baru nanti ada Pertanyaan Atau Kaedah-kaedah Bahasa Arab Nahu Sorob Balagoh Atau Ada Kaedah-kaedah Yang lain lah Yang sudah kita pelajarin Di Bimbel khususnya Atau teman-teman Yang gak ikut Bimbel Barangkali bisa Belajar Masih ada kesempatan Format soal Adalah pilihan ganda Tadi sudah kita sebutkan Lima Mengerjakan soal Proses masuk Ke soal ujian Adalah sebagai berikut Pusiba akan mengirimkan Sebuah tautan link Khusus untuk Masing-masing Lajenah Tidak boleh Pakai soalnya Orang lain Masing-masing soal Untuk masing-masing Lajenah Di halaman masuk Peserta diminta Masukkan ID Username Itu tadi Rokomjulus ya Berupa rokomjulus Masing-masing Dan password Kata Sandi Yang akan dikirim Masing-masing Lajenah Sesaat Menjelang ujian Jadi password Anda itu Fresh Nanti dikirim Nah kemudian Di halaman berikutnya Peserta diminta Untuk menekan Tombol tertulis Imtihan Al-imtihan Al-mutaha Artinya Siap untuk ujian Siap untuk ujian Jadi klik nanti itu Berarti Anda sudah siap Ujian Kalau Anda sudah Masukkan password Maka Akan ada tombol Al-imtihan Al-mutaha Siap untuk ujian Setelah itu Peserta akan bertemu Dengan halaman soal Yang dikelompokkan Berdasarkan Kelompok kompetensi Di uji Jadi Ada kiraah Ada istimah Ada Jadi teman-teman Pilih Salah satu Mana duluan Boleh Atau Kalau sesuai dengan urutan Supaya tidak lupa-lupa Ya boleh Kiraah Ya kiraah dulu Istimah Istimah dulu Kaidah Kaidah dulu Terserah Ya maharatul lorah Yang empat Itu ya buat teman-temannya Yang selanjutnya Pilihan jawaban Dilakukan dengan Menekan tanda Atau simbol Dan selanjutnya Menekan tombol Irsal Pilih jawab Irsal Artinya kirim Terus Sampai Akhir soal Setiap selesai Mengerjakan soal Peserta wajib Menekan tombol Irsal Setiap selesai Mengerjakan Satu soal Satu soal Irsal Satu soal Irsal Berwarna biru Katanya Jawaban Telah terkirim Saat tombol Kirim berubah Warna hijau Jadi birunya itu Dikirim Begitu terkirim Warna biru Akan berubah Menjadi Menjadi hijau Jawaban yang telah terkirim Tidak dapat Diubah Atau dikoreksi Kembali Jadi pastikan Jawaban Anda itu Benar Sehingga Tidak ada Koreksi-koreksian Oke Itu Untuk Mengerjakan soal Menyelesaikan soal Nomor 6 Peserta harus Mengerjakan Semua soal Yang diberikan Dan menyelesaikannya Dalam waktu Yang telah ditentukan Kalau waktunya Habis Maka secara Otomatis Dia akan selesai Akan selesai Jadi teman-teman Tidak bisa Minta tambahan Waktu Sorry Saya tadi Masuknya terlambat No way Pastikan Anda Masuk Tepat waktu Hadir 30 menit Di dalam zoom Sebelum Zoomnya Dimulai Sebelum Dimulai Aduan Kendala Dapat Disampaikan Jika peserta Mengalami Kendala teknis Berat Saat ujian Sehingga tidak bisa Melanjutkan ujian Diharapkan Segera melaporkan Pada waktu yang sama Jangan Kejadiannya Pagi Dia laporkan Siang Pengaduan apapun Setelah selesai Waktu proses ujian Tidak dapat Ditindak lanjutin Nah cuma Ini yang jadi masalah Teman-teman ya Pusiba itu Slow respon Banget Ada Tiga atau empat Nomornya itu Tiga-tiganya Itu agak sulit Responnya Untuk sekedar Bilang sabar saja Kadang agak pelit ya Buat teman-teman ya Mungkin ini bagian Daripada ujian kita Sehingga kita harapkan juga Pusiba bisa Memperbaiki Sistem ini lah Khususnya untuk Apa namanya itu ya Pelayanan publiknya lah Ya Atau Customer service-nya itu Harus diperbaiki Nah Nomor lapan Mengumpulkan soal Jika telah selesai Seluruh soal Peserta dapat Meninggalkan halaman ujian Dengan cara Menekan Nama peserta Di bagian kanan Dan Memilih Tombol kuruj Keluar Peserta dapat Mentup Perambah yang digunakan Dan mempersiapkan diri Untuk ujian lisan Sesuai dengan waktu ini Jaraknya hanya satu jam ya Jam sebelas Sampai jam satu Jam dua nanti sudah Ujian lisan Etika Pertama Peserta wajib Mengerjakan soal sendiri Gak boleh minta bantuan Tidak boleh Ditolong Ya Tidak boleh Pasti akan terdeteksi Kejujuran itu nomor satu Terdeteksinya Bisa jadi Dengan Syafawi Di tulisan anda bagus Ternyata di Syafawi Nanti kan face to face Karena tahun lalu Ada yang kayak begitu Didampingin oleh Ustadznya Terdengar Ya kan Itu kan ada Ada suara Terdengar Ya kan Di belakang laptop itu kan Apa namanya Apa istilahnya itu Gak kelihatan sama kamera Blind spotnya disitu Jadi Yang ngasih Jawaban itu Ustadznya Yang pesertanya Ini Kagok Kagok Begitu ya Namanya Gak biasa curang Sekalinya curang Gak pengalaman Ya akhirnya Ya ketahuan Jangan sampai ya Peserta hadir Setepat hadir Tepat waktu Sesuai dengan jadwal Ditentukan Tadi udah kita jinggu Ketiga Peserta diharuskan Berpakaian yang pantas Dan sopan Ya meski Gak harus pakai peci Tapi ya sopan Jangan pakai Kaos oblong Pakailah kemeja Pakailah Koko Pakailah gamis Dengan pakaian yang sopan Kalau perempuan Pakailah baju yang pantas Pakailah jilbab yang sesuai Jangan dandan menor Dan lain sebagainya Peserta dilarang keras Merekam dan memfoto Atau menyalin ulang Soal-soal ujian Ya gak boleh lah Namanya membocorkan Rahasia negara juga itu Ya Yang kelima Peserta yang terbukti Melanggar har-har Bersifat dalam mana Apa ada Dalam fee tadi Dinyatakan gugur Ya Kalau Ini kan etika ya Yang fiti ya Dinyatakan gugur Sebagai peserta ujian ITTM Jadi teman-teman Jangan sampai melakukan Pelanggaran Karena hal-hal sepele Pengen niatnya sih Supaya tahun depan Adik kelasku Tahu soalnya Eh ketahuan Kamu Foto-foto Soal Akhirnya nanti Kamu didisqualifikasi Sehingga tidak bisa Melanjutkan Seleksi ini Jangan sampai ya Niatnya baik sih Buat adik kelasnya Kedepan Tapi akhirnya malah Malah mencelakai diri Nggak begitu juga kali ya Oke Ujian lisan Dilaksanakan secara Stimulan setelah Ujian tulisan Atau sebaliknya tadi ya Ada yang tulisan dulu Baru Baru lisan ya Pasti tadi ya Sudah kita baca Yang kedua Peserta hadir tepat waktu Sudah tiga kali Kita ulang Peserta wajib Perpakaian sopan Sudah kali kedua nih Saya kira Kalau soal pakaian Sudahlah Begitu juga Gayanya ya Cari tempat yang baik Yang tidak bising Kunci kamar Kalau perlu Ya ini perlu ya Ketika ujian lisan Dikondisikan lah Jangan lagi di cafe Jangan lagi di jalan Di mobil Pastikan benar-benar Kondusif Yang namanya ujian Ya gitu ya Untuk mengikuti ujian lisan Seluruh peserta Diwajibkan mendownload Aplikasi zoom Karena akan digunakan Untuk ujian lisan Ya zoom Saya kira Tidak Apa namanya Tidak Aneh ya Buat kita ya Aplikasi ini ya Silahkan Pada ujian lisan Peserta akan diwancara Langsung oleh Penguji dari Markas Lugoh Cairo Selama Lebih kurang 10 menit Setiap peserta Nah materinya apa Terkadang penguji itu Mas Mug Mas Mug Abik Namamu Nama ayahmu Berapa Kam Hafiz Terminal Quran Terkadang Tidak Disuruh Kok baca Quran Terkadang ditanya Artinya untuk Menunjukkan Kemampuan Bahasamu ada Bermuhadasahmu baik Nah tapi Kadang memang Ada juga yang disuruh Untuk baca Al-Quran Terkadang ditanya Kenapa kamu Milih Azhar Ya kamu jawablah Bahwa Azhar itu adalah Kampus tertua Ya Dengan masyaih Dosen-dosennya Guru-gurunya Sudah Terkenal Dan teruji Ya jawablah Sesuai dengan jawaban Ya ditanya mungkin Kamu punya adik Enggak Anda keikhwa Akhwat Ditanya Ya siapa Namanya nomor satu Ya itu Segedar untuk Menunjukkan Kemampuan Bahasamu Yang keenam Sebagaimana Dalam ujian tulisan Peserta ujian lisan Juga akan Dibagi berdasarkan Lajnah yang telah Ditetapkan Ya Saat ujian lisan Peserta Akan dibagikan Link Zoom Melalui grup WA Jadi Lajnah ini Enggak boleh Ditinggalkan Ya grup WA Itu harus Sepi Harus Steril Jangan nanya Hal-hal yang Enggak penting Atau nanya Hal-hal yang Udah jelas Jadwal Safawinya Udah jelas Jam 2 Ditanya Jadikah ujian Jam 2 Enggak usah Jangan kayak Grup kita Yang banyak Hal-hal yang Enggak penting Malah debat Kusir dan lain Sebagainya Peserta Tidak dibolehkan Masuk ke Zoom Orang lain Ya pasti Ya kalau masuk Juga mau ngapain Karena Karena ketika ditanya Rokomjulusmu berapa Tidak nyambung nanti Karena didaftar Namamu gak ada Harus sesuai dengan Lajnahmu Kalau tertinggal bagaimana Ya sudah angus Misal ketiduran Jam bangun-bangun Jam Jam 4 Gitu loh Habis makan siang Niatnya ya Herbahan aja Tau-tau Bables sampai jam 4 Ya sudah Los Ya jadi Pastiin Siap Peserta masuk ruang ujian Melalui link yang sudah disiapkan Peserta mencantumkan Rokomjulus Nomor ujian Dan mengganti nama Jadi Rokomjulus Baru namamu Ya Nama ditulis dalam Bahasa Arab Sesuai waktu Pendaftaran Makanya waktu pendaftaran Kita sarankan Supaya Namanya itu Ditulis dengan Standar yang benar Ujiannya Eh Namanya itu Standar orang Arab Sunarto Jangan Sin Nun Ro To Enggak Su berarti Sin Wow Su Na Berarti Nun Alif Na Baru Ro R Ro To Baru Te Wow Sunarto Gitu ya Jadi jelas Penulisan nama A Letter like Ya jadi A-I-U-E-O Itu perhatikan A-A-Lif U Wow E Ya O Berarti Wow Jadi A-I-U-E-O Itu diperhatikan Sebelas Setelah masuk Ruang ujian Ruang tunggu Peserta harus menunggu Hingga diminta Atau disetujui Jadi masuk Waiting room dulu Nanti baru masuk Zoom Jadi 2-2 Atau 3-3 Itu nanti Kebijakan dari Penguji Orang Arab Berbahasa Arab Nah kalau ditanya Jawab aja Kalau enggak jelas Asip ya Ustaz Asip ya Ustazah Mungkin Tikrar Enggak masalah Yang penting Kamu komunikasi Komunikatif Kalau enggak jelas Asip ya Ustaz Mungkin Saniyah Mungkin Tikrar Ana Musame' Ana Muswadi Eh Bahasa Amian Ana La Asma' Ana La Asma' Gairu Wadih Ya Kemudian Peserta harus mengaktifkan Kamera zoom Saat ujian Lisan Jangan kayak bimbel Bimbel itu Kameranya di mana Orangnya di mana Ya Nomor 13 Berserta wajib Bersikap terhormat Dan respek selama Di ruang ujian Ini standar ya Jangan ada Kedokok Jangan lagi makan Jangan lagi minum Ya Pastiin Kalau memang darurat Misalkan lagi sakit Lagi di info Sampaikan Sampaikan Afan Ya Ustadz Ana Marit Lausamah Ya Ustadz Nomor 4 Serta harus menjawab Semua pertanyaan Yang diajukan penguji Sesuai dengan Batas Kemampuan Kemampuannya Hilang ya Kemampuan Jadi Memang harus dijawab Sesuai dengan Kemampuan Jangan Apa namanya Jangan Jawab ngasal Juga lah Sesuai Di Dalam ujian Lisan Biasanya Tidak diujikan Hafalan Quran Namun demikian Sebaiknya Peserta Bersiap Jika ditanya Kalau dibalik Ikra Matai Saramin Al-Quran Baca Surah Yasin Jangan juga Baca Kulhu ya Terlalu Remeh Temeh Bacalah yang Al-Muluk Al-Kahfi Al-Baqarah Al-Ma'idah Baca yang dianggap Pantas dan sesuai Peserta diminta Segera menghubungi Pengawas Atau panitia Jika mengalami Kendala Ya Gak usah Tunda-tunda Telepon langsung Wa langsung Tujuh belas Peserta Lalisan Selesai Peserta langsung Bisa meninggalkan Ruang Zoom Kalau dikata Khalas Intaha Selesai Maka boleh meninggalkan Langsung lift Dari Zoomnya Teman-teman Nah sekarang Selamat berjuang Semoga sukses Bitaufik Wanajah Jadi teman-teman Jangan lupa Minta doa Minta doa Khususnya dari Kedua orang tua Semoga kalian Diberikan Fadilah Oleh Allah Kesuksesan Bisa menjadi Mahasiswa Al-Azhar Tahun 2023 Ingat Akan ada Yang tidak lulus Teman-teman Jadi harus serius Belajar Semaksimal mungkin Insya Allah Kalian bisa Menjadi Duta Indonesia Di Al-Azhar Tahun 2023 Kami berharap Anda adalah Salah satu Di antara mereka Demikian Sekian Wabillahi taufiq Wal-hidayah Wa kuwamu ila tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh